Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُهُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيُ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَأَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانْ وَأَخَوَاتِ فِي اللَّهِ Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah jamaah majlis ta'lim Masjid Namira kota Lamongan yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT kepada segenap pengurus yayasan maupun ta'mir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah SWT dan tentunya kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga semoga Allah SWT melimpahkan kepada beliau rahmat, barakah pada keluarga dan usaha beliau tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala karunia ni'matnya sehingga malam hari ini kita dipertemukan kembali di hari yang terakhir di bulan Syakban 1.444 Hijriah di mana besok dengan terbenamnya matahari sebagai pertanda masuknya satu Ramadan 1.444 Hijriah dan malam ini adalah 30 Syakban 1.444 Hijriah semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan selama di bulan Syakban semuanya terangkat diterima oleh Allah SWT sebagaimana keistimewaan bulan Syakban adalah yaitu sebagaimana Nabi sebutkan fa'ohibbu an yurfa'amali wa'ana sa'im maka aku senang ketika amalku diangkat naik kepada Rab semesta alam aku sedang dalam keadaan berpuasa yaitu puasa sunnah di bulan Syakban sekali lagi semoga seluruh kebajikan yang kita lakukan di bulan Syakban ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah malam hari ini topik kajian kita tidak melanjutkan materi kita yang kita kaji secara berurut sistematis yaitu kitab Al-Kabair kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar insya Allah pembahasan kitab itu akan kami lanjutkan setelah Idul Fitri adapun malam hari ini saya akan fokuskan pembicaraan kita seputar Ramadan kami beri judul kajian kita pada malam hari ini bersama Rasul di bulan Ramadan bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh maka sebagai kata pengantar atau mukaddimah ada dua hal terlebih dahulu yang ingin kami sampaikan sebagai mukaddimah kata pengantar yang pertama bapak ibu sekalian bahwasannya ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat terutama syahadat yang kedua yang berbunyi dan aku bersaksi bahwasannya nabi Muhammad adalah utusan Allah ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut maka dia wajib menjalankan konsekuensi konsekuensi apa konsekuensinya dari kalimat syahadat rasul tersebut salah satu diantara konsekuensinya adalah mentaati apa yang nabi perintahkan bahkan di dalam Al-Quran dengan tegas Allah ta'ala berfirman mayyuti'ir rasul faqad ata'allah anisa ayat 80 mayyuti'ir rasul barang siapa yang mentaati rasul Muhammad otomatis dia telah mentaati Allah ayatnya tidak berkata mayyuti'illah faqad ata'al rasul tidak ayatnya mengatakan siapa yang mentaati rasul Muhammad maka dia telah mentaati Allah berarti kuncinya rasul Muhammad s.a.w ini konsekuensi pertama apalagi nabi juga pernah bersabda dalam riwayat Bukhari kullu ummati yadakulunal jannah setiap umatku pasti masuk surga illa man aba kecuali orang yang enggan orang yang tidak punya keinginan untuk masuk surga maka para sohabat bertanya wa man yakbaya rasulullah memangnya siapa orang yang enggan apa ada orang gak pengen masuk surga kata nabi man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba siapa yang mentaati aku masuk surga dan siapa yang mendurhakai tidak mentaati apa yang aku perintahkan itulah orang yang enggan berarti yang pertama mentaati rasul diantara konsekuensi yang lain adalah tasdikuhu fima akhbara membenarkan semua berita yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mempermasalahkan ucapan rasul mereka tidak menentang ucapan rasul sikap mereka sami'na wa'ata'na karena ucapan rasul itu wahyu wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah yang nabi ucapkan berdasarkan hawa nafsunya tetapi yang nabi ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan sami'na wa'ata'na bahkan nabi juga pernah mengatakan uktub fa walladhi nafsi biyadi mayakhrujum minhu illal hat tetap tulislah tetap tulis tidaklah demi Allah yang diriku ada dalam genggaman Allah tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran ini menunjukkan harus membenarkan semua ucapan nabi lalu diantara yang lain adalah singkat saja diantara konsekuensi dari kalimat syahadat rasul adalah anla yu'badallaha illa bima syara'ah tidak beribadah kepada Allah tidak beribadah kepada Allah illa kecuali bima syara'ah kecuali dengan apa yang telah disariatkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk puasa ramadhan maka jangan pernah melakukan ritual ibadah di bulan ramadhan illa kecuali dengan apa yang telah nabi ajarkan makanya materi pada malam hari ini adalah bersama rasul di bulan ramadhan mari kita lihat nanti satu persatu apa yang nabi ajarkan di bulan ramadhan yang kedua bapak ibu sekalian dari mukaddimah ini ya yang terakhir yang kedua adalah pak bu tentunya besok malam kita taraweh taraweh itu ibadah besoknya kita berpuasa sahur pertama di hari kamis puasa itu adalah ibadah dan yang namanya ibadah apapun itu bentuknya sholat zakat puas haj umroh dekir membaca al-qur'an membaca solawat menikah berdoa semua bentuk ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu orang beribadah tidak punya ilmu maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah orang solat butuh ilmu bagaimana cara takbiratul ikhram yang benar bagaimana bersedekat yang benar semua butuh ilmu bahkan baca al-quran saja butuh ilmu ilmu tajwid ilmu makhrajul huruf semua butuh ilmu menikah butuh ilmu nikah tidak punya ilmu akan berakhir di meja hijau alias talak atau cerai tidak awet sampai kakek nenek bahkan menghadap Allah maka semua butuh ilmu apa kata para alim ulama al-imam ibnul qayyim al-jawziyar rahimah Allah di dalam kitab miftah dari sa'adah beliau mengatakan orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa penuntun kata beliau dan sudah diketahui bersama sudah dimaklumi orang yang berjalan tidak pakai penuntun maka dia akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat jelas maka semua ibadah butuh ilmu termasuk puasa ramadhan bahkan bapak ibu umar bin abdul aziz rahimah Allah beliau pernah berkata dalam majemuk fatawa syaikhul islam ibn ibadah dinukil perkataan umar bin abdul aziz rahimah Allah man abadallaha bighairi ilmin kana ma yupsidu aktara mimma yusleh kata beliau siapa yang beribadah kepada Allah saya ulang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada masalahat yang diperolehnya jadi jelas berarti ibadah butuh ilmu termasuk puasa ayo malam hari ini saya ingin berbagi ilmu untuk mengingatkan diri saya dan kepada para jamaah apa sih yang nabi ajarkan sebagai bentuk persiapan kita bekal kita untuk menghadapi ramadhan yang dalam hitungan jam akan menjumpai kita bersama diantaranya bapak ibu langsung masuk materi inti kita yang pertama banyak ya sebenarnya banyak mudah-mudahan cukup kayaknya gak cukup waktunya kalau nanti gak cukup seperti biasa materi ini akan kami share dalam bentuk file pdf ke takmir masjid ya atau langsung kalau minta ke saya insyaallah saya kasih ya baik karena panjang sekali kalau gak salah total bapak ibu ada 29 hal yang nabi ajarkan 29 hal selama romantan apa itu satu yang pertama rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai awal puasa dan memulai satu syawal idul fitri dengan ru'yatul hilal ru'yatul hilal dalilnya dimana saya bacakan langsung aja ya riwayat muslim nabi bersabda sumu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa'in gubbia alaikum fa'atmilu iddata syabana salatin kata nabi berpuasalah kalian setelah melihat hilal terbit bulan dan berbukalah atau berhari rayalah ketika melihat hilal apabila hilal itu tertutup dari pandangan kalian entah hujan entah mendung entah sebab apapun sehingga tim yang ditebarkan oleh ulil amri kita tidak melihat hilal maka metode yang nabi terapkan fa'atmilu iddata syabana salatin sempurnakan bilangan syabannya 30 hari ya kayak sekarang ini hari ini hari ke 30 kenapa karena kalender hijriyah berbeda dengan masehi kalau hijriyah pilihannya cuma 2 kalau tidak 29 ya 30 beda sama masehi kalau masehi ada 4 kadang tanggal 28 Februari kadang tanggal 29 Februari 4 tahun sekali tahun kabisat kadang umurnya bulan 30 hari bulan April bulan depan 30 hari kadang 31 Maret ini 31 Maret bahkan bisa diketahui Januari terus pokoknya yang muncul-muncul ini 31 ini Maret terus kemudian Mei itu bisa diketahui itu masehi kalau hijriyah tidak enteng berarti ustaz kalau begitu Nabi menetapkan untuk satu Ramadan atau satu syawal cuma dua iya yang pertama rukyatul hilal melihat hilal hilal tidak nampak sekalipun memakai alat bantu semacam teropong ternyata tidak nampak maka metodologinya adalah istikmal menggenapkan syabannya menjadi 30 hari atau menggenapkan Ramadannya jadi 30 hari sehingga maka berhari raya Wallahualam abiswa baik jadi ini yang pertama saya tidak terlalu mendetail membahas yang lebih jauh terkait masalah ini ya baik karena ini ada bahasan tersendiri baik terkait rukyatul hilal baik terkait hisap dan seterusnya ini yang nomor satu saya mau tanya kepada Bapak Ibu saya mau tanya jujur jujur ya jujur kira-kira seneng tidak kalau kita ini puasanya bareng sa Indonesia hari rayanya bareng sa Indonesia kira-kira di siapa yang bisa yaitu orang yang berkuasa untuk merukunkan seluruh komponen rakyat Indonesia kira-kira selesai ulil amri sehingga berhari raya bersama ulil amri berpuasa bersama ulil amri naam sekalipun naam ada pandangan lain dalam masalah fikih baik kita lanjutkan ini yang pertama yang kedua Bapak Ibu sekalian yang kedua ini Rasulullah S.A.W. niat puasa sebelum fajar sodik Nabi niat puasa sebelum fajar sodik sebelum fajar sodik mana dalilnya dalil hadis riwayat Abu Dawud kitabnya saya bawa ini sebenarnya Abu Dawud nomernya 2454 Nabi bersabda barang siapa yang tidak berniat sebelum subuh siapa yang tidak berniat sebelum fajar sodik maka tidak ada puasa baginya Pak Ibu maaf semua puasa yang hukumnya wajib saya ulang semua puasa yang hukumnya wajib Ramadan wajib bayar utang Ramadan kodok wajib utang bayar nadhar nadhar puasa nadhar wajib karena nadhar harus dipenuhi itu semua niatnya sebelum subuh ada pun kalau puasa sunnah sewaktu-waktu niatnya contohnya sewaktu-waktu baik kita lihat disebutkan di dalam hadis riwayat muslim dalam sahih muslim hadis nomor 1154 itu nomor asli atau bisa kita dapatkan di nomor cetakan terjemahan nomor 1121 Bapak Ibu kita dengarkan apa pertanyaan Rasulullah kepada Aisyah radiyallahu anhumah kita dengarkan dari Aisyah radiyallahu anhumah silahkan Ustaz dari dari Aisyah radiyallahu anhumah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda isi sabdanya Ustaz hai Aisyah adakah engkau sedia makanan apakah kau punya makanan apa jawaban Aisyah jawab Aisyah tidak ya Rasulullah tidak aku tidak memiliki makanan dapurku kering tidak makanan apa jawaban Nabi Ustaz sabda beliau kalau begitu aku puasa stop lihat awalnya Nabi tanya makanan berarti tidak niat puasa tapi karena jawaban Aisyah tidak ada makanan maka Nabi niatkan puasa jadi kalau puasa sunnah niatnya sewaktu waktu boleh boleh sewaktu waktu misal mulai pagi ini mulai pagi mulai pagi bapak ibu tidak ada punya rencana puasa sunnah pas hari kamis mulai pagi tidak tersentuh sarapan tidak terkena kopi tidak terkena air putih tiba-tiba jam 1 siang baru sadar karena perut terasa lapar astagfirullah seharian mulai pagi saya tidak kena makanan dan tidak kena minuman tapi sudah jam 1 siang emang emang tak niat poso boleh puasa sunnah tapi kalau puasa wajib harus sebelum subuh bapak ibu kira-kira maaf ini maaf disini ada gak suami-suami seperti nabi tadi tanya istrinya makanan kamu masa apa hari ini aku dinaik kalau gitu aku puasa ada suami model kayak gitu disini insya Allah jawabannya adalah go food kayaknya gak ada ya sudah kalau begitu hari ini saya puasa ini rasul bapak ibu sekalian baik jadi kalau puasa sunnah niatnya bisa sewaktu-waktu dan bapak ibu maaf yang namanya niat tempatnya di hati saya minta maaf niat itu pekerjaannya hati bukan pekerjaannya lisan apa kata para ulama para ulama berkata dalam majemuk fatawa kata para ulama setiap orang yang tahu kalau besok puasa tiap orang yang tahu kalau besok puasa lalu dia pengen dalam hatinya itu berpuasa maka otomatis dia telah niat puasa ya Allah menewis terawek besok lusa sudah sahur puasa mudah mudahan ya Allah kau berikan aku sehat aku pengen puasa tahun ini itu sudah niat meskipun lintasan hati kata orang jawa kertek hati lintasan hati tidak diucapkan itu niat niat itu di hati bukan di lisan sehingga nabi tidak pernah melafatkan niat niat khusus lafad lafad khusus bapak ibu sekalian niat di mana niat tempatnya di hati bukan di lisan ya baik mudah-mudahan niat kita diijabah diridui oleh Allah yang ketiga Rasulullah suka mengakhirkan sahur nabi itu kalau sahur tidak pernah awal tetapi mepet subuh di mana dalilnya minta tolong ustad sahih muslimnya nomor 1061 ustad 1061 dari Anas bin Malik radiyallahu'an dan Zaid bin Sabit radiyallahu'an silahkan ustad kita dengarkan ayo dari Anas radiyallahu'an dari Zaid bin Sabit radiyallahu'an katanya silahkan kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah salallahu'alaihi wasalam terus ulang lagi ustad kami pernah kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah salallahu'alaihi wasalam pernah makan sahur bersama Rasul Bapak Ibu selama ini yang kita kenalkan bukber apa bukber buka bersama sebagaimana Masjid Namira menfasilitasi jamaah sebulan penuh bukber sebelum bukber dilakukan kajian Masya Allah mudah-mudahan semua amalan pengurusnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla Bapak Ibu tolong bukan hanya bukber ternyata disini rosul juga sahur bersama ya tolong digalakkan istilah sabar sahur bersama dan Insya Allah Masjid Nabi ada kan sahur bersama ada itu tiab hari atau 10 hari terakhir oh tidak tiab hari tiab hari ada ya ada Bapak Ibu difasilitasi sahur bersama buka bersama lanjut kami pernah makan sahur bersama rosul tidak lama kemudian tidak berapa lama kemudian kami pergi sholat pertanyaannya Anas kepada Zaid bin Sabit tanya Anas kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur dengan sholat baik berapa lama jaraknya sahurnya Nabi dengan adhan subuh apa katanya Zaid jawab Zaid kira-kira selama membaca 50 ayat seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat tidak ada jam di zaman Nabi tidak ada maka kita pernah mencoba membaca 50 ayat kita ambilkan surat yang panjang-panjang di tengah-tengah Al-Baqarah sambil kita lihat waktu ternyata 50 ayat Al-Quran kalau kita baca secara tertil maksimal maksimal 40 menit maksimal 40 menit 50 ayat berarti kalau subuh subuh wilayah Lamongan dan sekitarnya itu jam 4 misalnya misalnya jam 4 berarti sahur yang benar mengikuti Rasul itu jam berapa berarti ya 3.20 setengah 4 kurang 10 itu lo ustaz katanya berhenti makan ketika imsak 10 menit sebelum subuh ketika mendengar suara assolatu wassalamu alaih maka berhenti makan pak bu maaf saya baca Al-Baqarah ayat 187 Allah tidak pernah mengatakan berhenti makan ketika imsak tidak ada berhenti makan itu ketika fajar sadik sobo berarti 10 menit ini bisa dimanfaatkan emang itu bisa pakai makan minum plus kalau cukup dipakai jima kalau cukup emang loh itu 10 menit itu panjang loh lama loh itu itu bapak ibu sekalian makanya ini menunjukkan kepada kita Rasul itu selalu diakhirkan lihat banyak orang sahur jam 2 di awal begitu habis sahur tidur sobonya kerinan habis makan tidur baik tidak untuk kesehatan tidak baik makanya nabi mengajarkan kita mepet subuh masya Allah ini ya sahur kita lanjutkan sekarang yang nomor yang nomor 4 Rasulullah itu kalau makan sahur pakai kurma kering kurma kering bukan kurma basah bukan rutop kalau buka pakai rutop sukari atau rutop ya rutop tetapi kalau sahur itu tamer dalilnya adalah di dalam kitab stil-stila hadis sahih hadis ini disahikan oleh se'albani rahimahullah nabi bersabda ni'mas sahurul mu'min at tamer sebaik-baik sahurnya orang mu'min itu kurma tamer kurma itu pak dibagi tiga prosesnya prosesnya awal keluar dari pohon kurma itu ijo-ijo kecil-kecil itu namanya buser al-buser kalau dimakan sepet biasanya kalau di Arab di Mekah di Madinah atau di kebun kurma sana itu dijual biasanya yang jual orang Indonesia katanya kurma muda kurma muda bagus untuk orang yang lama tidak punya anak bagus yang lama tidak punya keturunan penyubur 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 itu hoax 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 itu gak ada itu itu namanya buser mentis-mentis ijo-ijo itu sepet itu namanya buser itu kalau dibiarkan di tangkenya akan menguning ya itu namanya rutop itu tempatnya di freezer dan kalau kita makan persis kayak sawu rasanya buah sawu persis kriuk-kriuk nah itu rutop itu kalau dibiarkan agak coklat nah itulah yang namanya apa ini tak apa ini rutop yang sudah matang dan macam-macam ada sukari-sukari rutop dan seterusnya yang akan disajikan kepada jamaah masjid namiro setiap berbuka difasilitasi oleh masjid namiro oleh karena itu maka lah yang tamer itu yang mana itu kalau sudah kering mengelupas kulitnya apapun itu nama kurmanya meskipun itu ajua tapi kalau dia kering sudah keriput bahkan kalau kita goyang kedengaran isinya itu namanya tamer kering itu Ustaz kalau saya gak pakai rutop bukanya pakai ajua kan gak apa-apa gak apa-apa yang satu bilang lagi saya gak punya ajua ya Ustaz saya adanya aljuwet ini beda beda gak bisa ajua-ajua juwet-juwet meskipun sama itemnya beda ya jadi tolong jangan disamakan Bapak Ibu ya ini supaya gak tegang Bapak Ibu kita lanjutkan yang nomor berikutnya nomor lima nomor lima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengguyurkan air ke atas kepala pernah untuk apa mengurangi rasa mengusir rasa dahaga dan mengurangi panasnya sengatan matahari gak apa-apa boleh berarti mandi bolak-balik ketika puasa gak apa-apa Rasul pernah mengguyurkan mana dalilnya Abu Dawud nomornya hadis Abu Dawud dalam kitab sunan Abu Dawud hadis nomor Bapak Ibu 2365 2365 nah ini silahkan Ustaz kita dengarkan dari mana itu hadisnya dari Abu Bakar bin Abdul Rahman silahkan Ustaz ayo 2365 dari Abu Bakar bin Abdul Rahman sahabat Nabi ia berkata silahkan dalam suatu pepergian Nabi yaitu hari penaklukan kota Mekah Fatul Mekah itu terjadinya Romadon Fatul Mekah itu silahkan Ustaz aku melihat beliau memerintahkan orang-orang agar berbuka jadi Nabi memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berbuka jadi Nabi dari Madinah membawa 10.000 pasukan 10.000 kekuatan Nabi besar dari Madinah untuk menguasai kota Mekah maka Nabi memerintahkan berbukalah kalian karena kalian akan yaitu berhadapan dengan musuh ini penduduk Mekah ini iya lanjut teruskan lalu beliau bersabda silahkan kuatkanlah kalian dalam menghadapi musuh nah terus sedangkan beliau sendiri berpuasa beliau sendiri berpuasa bapak ibu sekalian lanjut teruskan Ustaz belum kelar Abu Bakar berkata ya salah seorang bercerita kepadaku apa itu aku melihat Rasulullah berada di puncak sedang menyiramkan air ke atas kepala beliau Nabi menyiramkan air ke atas kepala sampai basah untuk apa Ustaz sementara beliau sedang berpuasa untuk apa meredam rasa haus dan panas nah boleh jadi panjenengan gak apa-apa misalnya nanti kemarau panjang pagi jam 8 masuk kamar mandi kum kum selesai jam 4 sore mulai pagi insya Allah biru itu insya Allah biru ya gak apa-apa ya mandi ya gak apa-apa ya saya teringat kalau tawaf itu jamaah kita kalau Ramadan tawaf Ramadan umrah umrah Ramadan maksud saya ketika tawafkan panas untungnya lantainya dingin karena bawa AC bawa lantai masjidil haram panas tapi atasnya itu banyak polisi disana petugas menyemprotkan air zam-zam yang dingin disemprotkan di atas kepala semuanya senang karena apa karena dingin khusus jamaah Indonesia kadang-kadang sambil begini waduh katanya polisinya haram haji haram memenuk memenuk haram 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 enak ini haram lo batal karena masuk gak boleh ya jadi gak apa-apa mandi membasai kepala boleh gak apa-apa kita lanjutkan bapak ibu sekarang yang nomor berapa diingatkan nomor 6 diingatkan ya karena gak semua saya sampaikan nomor 6 rasulullah sallallahu sallam pernah berbekam di bulan puasa bekam bekam boleh berarti donor darah boleh boleh dalilnya sahib bukhari nomornya 1938 saya bacakan dari ibnu abbas radiyallahu anhumah annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wahua muhrimun wahta jama wahua saimun kata ibnu abbas radiyallahu anhumah nabi itu berbekam ketika sedang ikhram dan nabi pernah berbekam ketika sedang puasa baik itu nomor 6 nomor 7 nomor 7 rasulullah sallallahu sallallahu sallam ketika berpuasa ketika di bulan ramadhan adalah orang yang paling dermawan ariah orang yang paling dermawan itu nomor 7 saya lanjutkan nomor 8 yang nomor 8 rasulullah suka membaca al-quran karena nanti daliannya jadi satu nabi suka membaca al-quran bahkan beliau berganti-gantian dengan jibril alaihissalam di bulan ramadhan mana daliannya sahib bukhari sahib bukhari nomornya nomor 4 dimana ibnu abbas radiyallahu anhumah berkata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada mayakunu fi ramadhan kita lanjutkan bukhari nomor 4 ayu dari ibnu abbas silahkan dari ibnu abbas radiyallahu anhumah katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat memurah terus dan lebih memurah lagi selama bulan ramadhan yaitu ketika jibril datang menemunya biasanya jibril datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam ramadhan lalu dan beliau beliau keduanya membaca al-quran berganti-ganti masyaallah nabi bersama mereka tak darus membaca al-quran berganti-ganti ya ini menunjukkan amalan yang perlu ditingkatkan di bulan ramadhan membaca al-quranul karim bapak ibu mohon maaf usman bin affan radiyallahu an di bulan ramadhan khatam 30 kali usman bin affan radiyallahu an imam syafi'i rahimahullah imam ahlus sunnah wal jamaah lahir di gaza palestin dia didedik oleh single parent seorang janda dikirim oleh ibunya ke madina untuk belajar sama imam malik imam syafi'i hafal quran umur 10 tahun umur 16 tahun sudah jadi kodi hakim memutuskan perkara-perkara besar umur 16 kan se-level sma kelas 1 imam syafi'i sudah jadi hakim pinter cerdas ya imam syafi'i dan nasabnya nyambung ketemu kakeknya nabi abdul mutalib nah satu-satunya imam madhab yang nasabnya nyambung imam syafi'i beliau kalau di bulan ramadhan hatam quran 60 kali 60 kali sehari 2 kali bapak ibu ramadhan tahun yang lalu berapa kali alhamdulillah satu gak kelar ustaz ya bapak ibu sekalian imam bukhari imam bukhari yang nama aslinya adalah muhammad bin ismail nanti ada semua ini ulama-ulama di pdf-nya nanti saya jelaskan semua ulama-ulamanya muhammad bin ismail imam bukhari menghatamkan quran di bulan ramadhan itu sekali setiap siang jadi tiap siang hatam sekali terus kalau malam malam tiap tiga malam terawek hatam jadi kalau malam tiga hari sekali tapi kalau yang siang sehari sekali berarti berkali-kali jadi tiga hari sekali hatam itu malam malam tapi kalau siang langsung sekali hatam imam bukhari belum lagi yang lain ini abdu'l-razzak rahimallah berkata sufyan at-tauri apabila memasuki bulan ramadhan kalau masuk bulan ramadhan semua ibadah sunnah ditinggalkan semua ibadah sunnah fokus baca quran sufyan at-tauri banyak ini ulama kalau mau tak sebutkan nanti di pdf-nya bisa dilihat jadi intinya ramadhan tilawat il quran ditinggalkan itu nomor 8 ya sekarang nomor 9 nomor 9 yang nomor 9 bapak ibu sekalian adalah selama puasa jagalah lisan menjaga lisan ketika ramadhan terutama saat puasa jaga lisan kenapa? karena berpuasa itu bukan hanya menahan lapar menahan haus tetapi kata nabi dalam riwayat yang sahih man lam yada'kaulaz zuri wal'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi'an yada'a to'amahu wa syarabahu barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta kata-kata kotor keji kata-kata rusak termasuk rofas perbuatan yang mengarah ke zina apalagi kalau sudah pengang HP wah luar biasa jangan jangan jaga mata jaga lisan kita kenapa? Allah gak butuh dia mau meninggalkan makan minumnya atau tidak artinya Allah gak butuh dia mau puasa atau tidak Allah gak butuh rugi kan? makanya betul kata nabi berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dan berapa banyak orang yang sholat terawih dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dianggap begadang oleh Allah gagal total ramadzonya kenapa? lisannya tidak dijaga sama suami dengan istri dengan tetangga dengan orang tua terutama dengan anak dan seterusnya maka jaga lisan hati-hati puasanya gak batal tapi pahalanya batal ya baik kita lanjutkan bapak ibu yang nomor berapa ini? 10 yang nomor 10 nah ini ini yang masih muda-muda ini hati-hati nomor 10 Rasulullah SAW sangat memperhatikan keluarganya apa itu? nabi itu kalau di bulan Ramadan ya itu beliau sering mencium maaf ya maaf ini ilmu harus saya sampaikan sering mencium dan bercumbu mesra dengan istrinya di siang Ramadan mencumbu istrinya bukan jimak mencumbunya sebab ada wanita itu di siang hari Ramadan begitu didekati oleh suaminya makanya pentingnya punya istri dua itu ya kayak begini ini penting ini satu gak bisa dipegang satunya bisa kok bisa gak mau yang gak boleh itu jimak mana dalilnya? dalil sahih muslim ustad nomornya 1073 sahih muslim 1073 sekalipun kata ulama keluar madhi sekalipun keluar madhi sah puasanya asalkan tidak keluar madhi itu batal tapi kalau keluar madhi madhi keluar karena adanya rangsangat maaf ya ini ilmu harus saya sampaikan bukan sesuatu yang tabu sah nabi melakukan itu baca silahkan ustad 1073 silahkan dari Aisyah radhiallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbuku mesra ketika beliau sedang puasa ketika nabi sedang puasa terus lanjut tetapi beliau sanggup mengendalikan nafsunya nah seperti itu tetapi ini ada syaratnya apa syaratnya ustad minta tolong Abu Dawudnya Abu Dawud dibuka nomor 2387 ustad 2387 Abu Dawud 2387 dari Abu Hurairah radhiallahu anha silahkan ustad 2387 ya silahkan cepat dikit ustad dari Abu Hurairah radhiallahu anha ada seorang laki-laki berusia tua bertanya laki-laki ada seorang laki-laki berusia tua terus bertanya kepada nabi tentang sikap bermesraan dengan istri saat bagi orang yang sedang berpuasa bagaimana bermesraan dengan istri saat sedang puasa apa kata nabi nabi lalu memberi keringanan padanya apa apa boleh ternyata datang penanya kedua lanjut ustad kemudian datang lagi seorang laki-laki yang berusia muda yang menanyakan hal yang sama usianya muda bukan tua ini lanjut namun ternyata nabi melarangnya apa kesimpulannya ustad jadi yang diberi keringanan adalah orang tua terus sedangkan yang dilarang adalah anak muda ustad tua itu umur berapa iya nih tak kasih bocoran katanya ulama di bawah 15 tahun itu disebut anak 15 sampai 25 remaja 25 sampai 40 pemuda 40 sampai 50 55 56 dewasa di atas 56 tua sudah panjangan usia berapa itu saja yang diberi keringanan orang tua anak muda enggak jangan baik kita lanjutkan sekarang nanti didekati sama istrinya umurmu 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 bapak ibu sekalian nomor berapa ini sekarang 11 nomor 11 selama Ramadan selama Ramadan Nabi SAW memerintahkan kita banyak berdoa doa doa di bulan Ramadan mustajab mana dalilnya dalilnya di dalam kitab sohetarhib watarhib nomornya 1002 sohetarhib watarhib nomornya 1002 silahkan ustaz nah 1002 dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu andiyah berkata Nabi SAW bersabda inna Allah tabaraka wa ta'ala mohon maaf inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin walailatin yakni fi ramadhan sesungguhnya Allah memiliki ya Allah memiliki silahkan wa inna li kulli muslimin fi kulli yaumin walailatin dakwatan mustajabatan silahkan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu dia berkata ya Rasulullah Rasulullah bersabda isinya sesungguhnya Allah yang mahasuci lagi maha tinggi memiliki memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka kapan itu Ustaz pada setiap hari dan malam yakni di bulan Ramadan makanya Ramadan itu bulan pembebasan api neraka itu setiap hari setiap malam terus Ustaz belum poinnya lanjut Ustaz dan sesungguhnya setiap muslim memiliki doa yang mustajab setiap harinya yaitu di bulan Ramadan saya kasih bocoran mungkin Bapak Ibu bertanya Ustaz tolong dikasih bocoran doa mustajab itu di bulan Ramadan letaknya pada saat kapan tak kasih salah satu aja ya salah satu adalah menjelang berbuka doa mustajab dalilnya riwayat Tirmidhi sayang kitabnya tidak saya bawa nomor hadisnya Tirmidhi 3598 kata Nabi ada tiga orang yang doa tiga orang ini langsung naik diterima ke atas pintu-pintu langit dibuka oleh Allah dan Allah menerima doanya tiga orang tersebut satu dakwatul madlum doanya orang yang teraniaya yang nomor dua wadakwatul musafir doanya musafir yang ketiga yaitu wadakwatul apa ini doanya orang yang berbuka doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka makanya tolong kalau sudah mendekati maghrib last minute jangan disibukkan dengan ngabuburit mencari menu buka puasa cari es cendol es kopior banyak berdoa banyak berdoa mendekati maghrib itu doa mustajab ya baik terus kemudian yang ke 12 yang 12 ya 12 rasulullah sallallahu sallam menyegerakan berbuka nabi itu kalau berbuka disegerakan kalau sahur diakhirkan kalau buka diawalkan disegerakan mana dalilnya silahkan dibuka sohye targib nomor 1075 1075 1074 maksud saya 1074 ayo kita lihat nabi bersabda la tazalu ummeti ala sunnati malam tantadir bifidriha an-nujum silahkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umatku umatku tetap senantiasa diatas sunnahku selama syaratnya selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa selama mereka tidak menunda iftar berbuka sampai munculnya bintang ada jamaah itu ketika adhan maghrib dia tidak buka saya tanya lu kenapa mas kau tidak buka batalkan mas insyaallah saya nanti sampai terawih kuat ustaz lu ini bukan kuat-kuatan syaratnya itu adalah sampai matahari terbenam saya tanya sama panjenengan jujur jujur panjenengan kalau berbuka puasa itu menunggu adhan maghrib atau berbuka atau matahari terbenam adhan maghrib saya mau tanya ada gak dalilnya berbukalah ketika adhan adhan itu pertanda masuknya waktu sholat bukan waktunya untuk berbuka berbuka itu matahari bapak ibu terbenam selama ini kalau berbuka lihat matahari atau adhan maghrib nah ini jangan keluar dulu dari masjid ini ya saya luruskan dulu bagi mereka yang bisa melihat matahari terbenam mereka yang tinggal di atas puncak gunung mereka yang tinggal di pinggir bibir pantai sehingga mereka mengetahui sunset terbenamnya matahari maka patokannya bukan adhan matahari terbenam tapi bagi mereka yang tinggal di perkotaan banyak gedung-gedung tinggi yang menjulang sehingga mereka tidak bisa melihat matahari terbenam maka ya gak apa-apa adhan maghrib bully berarti gak salah selama ini enggak gak salah gak usah khawatir sudah ketir-ketir ini wah salah nah bully karena kita ya baik karena saya punya pengalaman seperti ini saya kemarin ceritakan itu di masjid sunan derajat kemarin kajian pada ishak kemarin sempat saya singgung saya lihat di televisi di tvri itu sudah adhan saya bilang sama istri saya coba kurma sudah adhan sudah ternyata pintu rumah saya itu terbuka tetangga itu mondar-mandir lihat saya Assalamualaikum Mbak Ustaz Waalaikumsalam lo kok sudah buka Mbak Ustaz yo tvri sudah adhan lo masjid depan rumah depan rumah saya itu masjid ada masjid lo ini belum adhan sampe cek ternyata di cek mau adhannya itu minum es kopior dulu makan ot-ot dulu wah marah-marah orang ini kurang ajar aku ngentai nikon ternyata iya saya kampung nanti nikon ternyata iya Bapak Ibu sekalian ini makanya ya ini efeknya kalau nunggu adhan gitu ya baik kita lanjutkan gak apa-apa gak apa-apa menunggu adhan boleh terus berikutnya yang ke berapa ini 13 Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi buka puasa iftar ya mudah-mudahan amalan seluruh pengurus dari jajaran takmir yayasan untuk menfasilitasi jamaah masjid namirah full 30 hari diberikan yaitu makanan berbuka dan juga yaitu makanan yaitu setelah sholat maghrib mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah SWT Bapak Ibu tahu pahalanya kata Nabi dalam hadis yang sahih man fattara sohiman siapa yang memberikan orang yang makan orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut Pak Ibu maaf jangan remehkan air mineral yang gelas itu itu kan yang kap itu isinya 48 satu dus itu anda kirimkan ke masjid masjid manapun anda dapat pahala 48 orang yang berpuasa karena satu orang ambil satu bayangkan jangan remehkan air mineral apalagi ditambah dengan nasi lauk pauk masya Allah tapi ya gitu saya sering ingatkan kalau ngasih lauk pauk ngirim ke masjid untuk buka puasa yang layak ikannya jangan kayak berapa tahun yang lalu sebelum corona saya mampir masjid dikasih kurma sama roti untuk takjil pembatal puasa setelah sholat maghrib dikasih nasi begitu nasi bungkus tak buka innalillahi wa inna ilahi roji'un ternyata itu yang namanya tahu kena angin ke kanan mereng ke kanan tahu kena angin ke kiri mereng ke kiri bisa dipakai kipas ini tipis dikasih telur separuh cumplung tak ada kuningnya tak angkat katanya jamaat cari apa pak ustaz tolong dicari barangkari gelondung kuningnya tolong masjid namira kalau bisa hari pertama buka puasa hari pertama nasi kabuli hari kedua nasi mandi hari ketiga kapsha hari keempat nasi bukhori hari kelima kambing bakar itu kalau tiap hari gitu terus insyaallah saya kesini terus insyaallah itu mesti selalu tiap Ramadan ketemu OT-OT OT-OT itu kalau bisa ngomong-ngomong dia ketemu mana tiap tahun rutin bapak ibu sekalian yang bagus semangat jamaah puasanya gitu ya baik insyaallah diberikan yang terbaik oleh masjid namira 14 14 rasulullah salam berdoa ketika berbuka doa yang sahih doa yang sahih bukan Allahumma laka sumtu doa yang sahih berbuka adalah jadi doa itu artinya dahabat doma'u telah hilang dahaga wabatallatil uruk telah basah kerongkongan watabatal ajaru pahala telah ditetapkan insyaallah sesuai kehendak Allah berarti kalau artinya telah hilang dahaga telah basah berarti itu dibacanya setelah buka puasa iya dibacanya baca bismillah dulu minum sepotong dua potong kue sebutir dua butir kurma setelah itu baca doanya dahabat doma'u karena sesuai artinya sesuai teks doanya tadi seperti itu ya mana itu dalilnya coba dibuka Abu Dawud nomor 2361 Ustaz 2361 2361 Abu Dawud Abu Dawud oh mohon maaf 2357 maksud saya 2357 Abu Dawud 2357 dari Ibnu Umar radiyallahu anhumah silahkan ayo dibaca cepat dikit silahkan dari Marwah bin Salim al-Muqafah ia berkata aku melihat Ibnu Umar menggenggam cenggotnya lalu memotong cenggot yang melebihi genggaman telapak tangannya baik Ibnu Umar pernah memotong cenggotnya caranya kalau ingin memendekkan merapikan cenggot seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar beliau menggenggam cenggotnya lalu memotong yang tersisa bukan yang disini yang dibotong bukan loh ya yang disini yang tersisa sehingga untuk merapikan tapi dengan membiarkannya itu jauh lebih afdal tetapi kalau ingin dirapikan boleh seperti yang dilakukan Ibnu Umar satu genggaman itu yang dibotong terus Ustaz dalilnya lanjut belum poinnya ini belum ia berkata Rasulullah s.a.w. ketika berbuka pernah bersabda apa itu rasa haus telah hilang dan keronggongan telah basah pahala pun telah tetap insyaAllah yaitu doa yang sahih bukan Allahumma lakasumtu baik terus kemudian yang berikutnya nomor berapa ini 15 Rasul s.a.w. mengerjakan sholat terawih sholat terawih sholat terawih bahkan kalau bisa berjamaah bapak ibu sekalian di masjid wanita boleh ke masjid tapi kalau wanita ingin sholat di rumah maka tentu itu lebih baik cuman kalau dia ke masjid boleh tidak apa-apa tidak ada larangan boleh selama memenuhi syarat tidak memakai wangi-wangian izin dengan mahrumnya termasuk terhindar dari fitnah maksudnya terhindar dari fitnah tidak ada yang menggoda dia dari rumah ke masjid terutama wanita yang terkenal kecantikannya itu sebaiknya kalau begitu di rumah saja kalau tidak cantik Ustaz pas-pasan dijawab sendiri bapak ibu sekalian rahimani warahimakumullah ya termasuk yaitu menutup aurat nah itu ya nah itu jadi boleh ke masjid tetapi yang terbaik adalah di rumahnya mana dalilnya Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari barang siapa yang sholat di bulan ramadhan maksudnya terawih karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu bahkan Nabi juga bersabda siapa yang sholat di malam yang jam 1 malam itu menjelang subuh sampai sahur itu ya sampai sahur mulai tengah malam sampai sahur itu sholat di malam kodar 10 hari terakhir malam-malam ganjil imanan waktu sabat karena iman dan mengharap pahala ikhtisab mengharap pahala dari Allah semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah maka sholat terawih jangan sampai meninggalkan bahkan kalau bisa nunggu sama wetirnya imam jangan ditinggal kenapa Nabi bersabda Abu Dawud jelit 1 nomernya 1375 kata Nabi sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam terawih sampai wetirnya imam sampai imam selesai dia mendapat pahala seperti orang beribadat semalam suntuk Masya Allah makanya jangan meninggalkan sholatnya imam sebab ada jamaah itu ustaz saya itu nanti malam pengen tahajud makanya ustaz saya tidak ikut wetirnya imam wetirnya nanti tidak taruh di akhir malam tidak apa-apa wetir itu ditaruh di awal malam perkara nanti malam sholat tahajud silakan tahajud tapi jangan wetir lagi karena tidak boleh semalam dua kali wetir wetir boleh ditaruh di awal wetir boleh ditaruh di akhir malam boleh nabi tanya sama abu bakar wahai abu bakar kamu wetir kapan setelah isa nabi tanya sama umar kalau kamu wetirmu kapan setelah tahajud di akhir malam apa kata nabi engkau abu bakar orang yang berhati-hati dan engkau umar orang yang memiliki keteguhan kekuatan selesai dua-duanya direferensikan gak apa-apa bahkan disini bapak ibu saya sudah jelaskan di pdf itu model-model sholat wetirnya nabi maaf terawai plus wetir ada yang wetir itu plus apa ini terawai plus wetir sembilan rokaat jadi terawainya enam wetirnya tiga ada yang sebelas sembilan plus dua jadi wetir dulu sembilan rokaat baru terawai dua rokaat nabi pernah lakukan daliannya riwayat ibn Umaja nomernya seribu sembilan ratus sembilan puluh jadi wetir dulu sembilan rokaat caranya rokaat pertama sampai rokaat ke delapan itu berdiri begitu rokaat delapan baru tahiyat tahiyat sampai inna kahamidum majid lalu gak salam berdiri lagi rokaat ke sembilan baru kemudian dodok rokaat ke sembilan tahiyat jadi kayak sholat maghrib sholat maghrib itu kan tahiyatnya rokaat kedua dan ketiga lah ini tidak delapan sama sembilan tahiyatnya sembilan dulu rokaat wetir baru terawainya dua rokaat pernah dibalik pernah jadi ini versi-versi ada lagi tujuh plus dua ada lagi sepuluh plus satu ada lagi delapan plus tiga tetapi yang tiga ini dua rokaat sholat salam terus nambah satu rokaat lagi ada lagi yaitu sebelas rokaat empat empat tiga empat empat tiga tata caranya yang empat empat ini adalah tidak dodok tahiyat awal jadi satu sampai empat itu berdiri terus jadi gak mirip kayak isa gak mirip kayak duhur gak mirip kayak asar karena kalau asar kan pakai dodok tahiyat rokaat kedua ini tidak satu sampai empat tahiyatnya sekali aja terakhir nanti empat rokaat lagi sekali aja terus habis itu tiga rokaat sekali aja di akhir empat empat tiga ada yang dua rokaat salam dua rokaat salam dua rokaat salam dua rokaat salam wetir tiga dua rokaat salam plus nambah satu rokaat itu dilakukan versinya banyak disini semua saya kasih dalil kitabnya nomor hadisnya lengkap nanti di pdf terus nabi selalu pakai konot yaitu konot wetir terutama tanggal 15 ramadhan ke atas jadi satu sampai 15 gak pakai konot wetir 15 ramadhan ke atas pakai konot wetir itu ya seperti itu konot wetir terus nabi juga salam salam pernah mandi jenob setelah fajar saat bulan ramadhan jadi nabi malamnya jimak tidak langsung mandi nabi malamnya jimak tidak langsung mandi ternyata pagi nabi kesiangan sudah masuk subuh padahal nabi belum mandi besar maka nabi mandi besar terlebih dahulu meneruskan puasa boleh ya jadi kalau jimaknya sebelum subuh mandinya setelah subuh itu gak apa-apa yang gak boleh itu jimaknya setelah subuh nah itu gak boleh batal termasuk wanita haid sucinya malam dia belum mandi besar ternyata paginya menyiapkan menu santap sahur suami dan anak-anaknya dia belum mandi ternyata mau mandi adan subuh keburu maka gak usah ragu setelah mandi saja setelah mandi teruskan kenapa karena sucinya sebelum subuh yang gak boleh itu kalau sucinya setelah subuh maka hari itu batal tidak puasa itu ya baik bapak ibu termasuk nabi iktikaf 10 hari terakhir iktikaf dan iktikaf tidak harus ngebleng di masjid 24 jam kali 10 hari gak meskipun kita cuma iktikaf 2-3 jam ikut yang kiamul lail sampai sahur di masjid ikut sholat subuh setelah itu pulang karena pagi kita harus bekerja tidak mengapa fattakullaha mastataktum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan penutup terakhir bapak ibu yang terakhir sebenarnya banyak 29 waktunya gak cukup ya terakhir Rasulullah s.w.t adalah seorang mujahid sejati mujahid sejati ketika Ramadan jangan loyo jangan lesu kenapa bapak ibu sekalian mohon maaf ini Rasul itu seumur hidup puasa 9 kali seumur hidup 9 kali maksudnya 9 kali 9 tahun jadi tinggal dihitung aja Nabi wafat usia 6-3 dikurangi 9 berarti 5-4 umurnya Nabi saat 54 itulah syariat pertama Ramadan usia 5-4 berarti ditambah 9 pas 6-3 Nabi puasa 9 tahun yang 6 tahun 6 kali perang semua perang perang badar Ramadan Fathul Mekah Ramadan bahkan nanti di PDF sudah saya jelaskan Ramadan 2 Hijriah kemenangan kaum muslimin perang badar Ramadan 8 Hijriah kemenangan kaum muslimin ketika Fathul Mekah Ramadan 15 Hijriah Baitul Magdis Palestine dikuasai oleh Umar bin Khattab Ramadan 20 Hijriah Mesir dikuasai oleh Sohabat Amru bin Al-As Ramadan 63 Hijriah Muhammad bin Al-Qasim memenangkan peperangan terhadap tentara India di Sungai Sindi 91 Ramadan Hijriah 91 Hijriah Ramadan pembebasan Andalus Sepanyol dibawa komando Torik bin Malik Al-Bariri Ramadan 93 Hijriah menyelesaikan pembebasan Andalus Sevilla dan Toledo Sepanyol oleh Musa bin Nusoyer Ramadan 212 kemenangan Sicilia Bahkan Bapak Ibu Ramadan 658 Hijriah kemenangan atas Ain Jalut dibawa komando Mudhafir Saifuddin serta menghentikan serangan Mongol bahkan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya Ramadan Indonesia ini merdeka berarti kalau begitu set kesimpulannya Ramadan itu bulan jihad Ramadan itu bulan semangat bukan bulan loyo-loyuan jam 1 siang jalannya nyeret bibirnya kering ditanya kamu sakit ya? posa wa'i kisat wadere kaki antakon yang semangat kok loyo rasul aja perang terus pakai tidur-tiduran lihat pakai dalil-dalilnya palsu lagi naumus ta'im al-ibadah tidurnya orang puasa itu hadis riwayat Facebook hadis riwayat tidak ada itu bukan berarti kita tidak boleh tidur boleh istirahat tetapi tolong yang semangat sebab disebutkan yaitu oleh para ulama saya tutup dengan perkataan para ulama yaitu disebutkan oleh al-imam al-hafiz ibn rajab al-hambali rahimahullah beliau mengatakan kata beliau ketahui lah seorang mu'min itu akan terkumpul baginya di bulan ramadhan dua jihad dua jihad di bulan ramadhan apa saja itu jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bin laili ala al-qiyam yang pertama jihad di siang hari puasa puasa dan yang kedua jihad di malam hari dengan sholat rawih kuat apalagi imam kita syayim murad hafizullah ta'ala yaitu ustad haris hafizullah ta'ala dan para masayih didatangkan di masjid namira namira tentunya bacaannya panjang-panjang kuat dan tidak ada yang kapok kalau bisa kepingin lebih lama lagi ini tidak begitu imannya panjang salah alam ketahuan kenapa itu kan favorit panjenengan bapak ibu iya maka semangat itu jihad nomor dua terus kata beliau barang siapa mengumpulkan dua jihad itu paginya siangnya kuat tidak loyo dan malamnya kuat salat rawih dan sabar atas kedua jihad itu maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas dua jihad yang semangat semangat ketika Ramadan jangan loyo jangan lesu demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Laylatul Qadar di masa-masa yang akan datang dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini dan akhirnya kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh